Intro Ibu selalu berdoa Mudah-mudahan kalian jadi orang yang bermanfaat Untuk banyak orang Dan yang paling penting Jangan sampai salah jalan Aku hamil Sudah hadir disini Masya Allah Bahagia banget Bisa berkumpul bersama Untuk Jadi saya menjelitkan sedikit Tentang Film Patas Kaku Berhijab Pertama kali Saya punya ide cerita Jadi saya punya beberapa ide cerita Dimana ide cerita itu Saya kasih ke Bahadra Jadi Setiap Lujunya setiap mereka baca Nah Bahadra baca Kalau misalnya gak nangis Ide cerita itu sakit Jadi kalau misalnya Di baca Nangis Baru kita Yuk Jangan diok Tapi kalau misalnya gak Nanti gak bagus Jadi Pertama kali kita Menderikan Narasi semesta Dengan tujuan Kita Mendapatkan sesuatu Karya yang Baik Mendapatkan sesuatu Karya yang Insya Allah bisa Diterima oleh Masyarakat Oleh semua kalangan Dan insya Allah juga Mudah-mudahan Apa yang kita berikan Tontonan bisa menjadi tuntunan Dan Alhamdulillah Setelah Film Patas Kaku Berhijab Insuting Kita Gimana ya Penuh dengan Suka Suka cita Pertama kali Kita punya Ide ini Kita Menawarkan Ke Teman-teman Dengan Antusiasi Wah Gimana ya Dan Ada satu Sahabat saya Namanya Pak Oswin Masya Allah Beliau Men-support saya Memberikan dukungan Kepada Saya Bahwa Yuk Narasi Bisa berkembang Yuk Narasi Bisa Maju Insya Allah Kita semua dukung Dan Alhamdulillah Pada saat itu Ada Teman-teman Investor Seperti AMZ Film Masuk Kedalam Narasi Semesta Dan Alhamdulillah Bisa terbentuk Film Patas Kaku Berhijab ini Gak usah rusak Masa depan aku Gak usah rusak Karir aku Pak Kok bisa ya Bu Bapak sedih hati itu Lu bilang sama Sofi Kalau karir dia Di dunia Pertel Berhijab memang Cukup personal Buat saya pribadi Itu dari Judulnya pun Sudah menceritakan Banyak hal Jadi memang Secara premis Film ini Tentang Perjalanan Seseorang Berdamai Dengan dirinya sendiri Dengan Ketidaksempurnaan Hidup yang Ia alami Baik itu Di keluarga Di percintaan Di karir Jadi Semua Gak ada Hidup yang Sempurna Hidup pasti berjalan Selalu Tidak sempurna Tapi gimana kita Ikhlas Nerima Perjalanan itu Berdamai Buat Ngelanjutin hidup kita Dan Kita bisa Bilang sama diri kita Bahwa kita Pantas Buat bahagia Kita Pantas Buat Melangkah Lebih maju lagi Kita Pantas Untuk Menjadi orang Yang lebih baik Bersama orang Yang Terbaik Yang ada Di samping kita Salah satunya Kita juga Merasa Pantas Di mata Allah Terima kasih Harusnya dari awal Gue percaya Sama The red flag Ucintu gak salah Yang penting Sama orang yang pas Kayaknya pasangan yang sempurna Itu cuma ada di mimpi Pertama kali Tawarin untuk Main di film Bahadra Jujur Ini pertama kali sih Punya anak Tiga Dan udah gede Biasanya kalo shooting Pasti anaknya masih Kecil-kecil Alhamdulillahnya Tadi yang juga Udah disampaikan Sama Nadia Kita semua ini Dapet arahan Dapet masukan juga Dari Mas Komar Dari Bahadra Ada juga pastinya Jadi sebelum take Aku pasti Kadang-kadang Suka duduk di sebelum Bahadra Mbak Aku harus gimana Karena memang Ini perdana banget Punya tiga anak Dan ada yang keluar aja Terus memang disini Looknya diubah Ya Tadinya sebenarnya Pas kita Foto Untuk property Gak kayak gitu Cuma pas di hari H Orang tim makeup Bilang Mbak Dini Kulitnya dicoklatin Ya Kenapa Aku bilang Iya Soalnya Mesti dibuat Lebih Matang Gak enak Kalau ngomong begitu Pematangan seorang ibunya Jadi terlihat Iya Jadi harus dibuat Lebih dewasa Dengan kerutan-kerutannya Segala macam Kayak gitu Aku mikir Ini anak Aku kok cantik-cantik Perawatan ibunya Kok gak bisa perawatan Iya gitu kan Sayang banget Tapi karena kebutuhan Eh kamu udah gak ngasih duit Ketawain lagi Harga banget Harga banget Iya Kan udah gak ngasih duit Tinggalin ketawain lagi Tapi memang Alhamdulillah Prosesnya luar biasa sekali Dan yang pasti Kita satu sama lain Mendapatkan energi yang Masya Allah banget Positif banget gitu Karena disini Bukan aku secara pribadi Tapi disini Aku bersama dengan Ibu Hamida Dengan Sofi Dan juga anak-anak Dan juga Bahadra Dan juga adik ini Pastinya Bagus gak? Cantik Seterusnya kayak Ini ngasih semesta Kan baru jadi ya Jadi pertama kali diajakin Denny untuk ikutan disini Selam banget Apalagi punya temen yang Baru punya PH Andra juga udah kena lama Terus bikin PH kayak gini Mudah-mudahan filmnya sukses ya Amin Kalau jadi peran ini sih Saya Gak berpikir banyak ya Kayaknya gak Gak susah jadi diri sendiri ya Disana-disana Dan sekarang Saya sebenarnya ada pertanyaan Pantaskah saya jadi penjahat? Pantaskah Apalagi kan jadi penjahat? Nanti kayaknya selanjutnya Pantaskah saya jadi penjahat sih Tidak 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 Sekarang saya nyesal banget Saya menceraikan istri saya itu Soalnya waktu syuting berlaksap banget ya Tapi bentuk rener cantik banget Saya baru nyadar Oh ternyata cantik ya Baru nyadar saya Beneran ini Maaf ya Saya kepijut sama yang lain Cuman ya namanya Kalau karakter sih Senang-senang aja ya Walaupun jadi Jadi antagonis Protagonis sih Mungkin saya Semua masing-masing Ada kelebihan dan kekurangan ya Tapi senang banget ya Ya mudah-mudahan Maksudnya kalau ada karakter yang Yang jahat Berarti kan ada yang baik Jadi tetap aja ambil hikmahnya Itulah Terima kasih Aku udah dapet perempuan baik-baik Dan pastinya gak sok suci kayak kamu Aku sebagai pemain Dan aku pengen ngucapin terima kasih Untuk Bu Hadra Untuk Pak Denny Karena udah Ngasih aku kesempatan Untuk belajar lebih Dalam lagi di dunia acting Di sini Pertama emang Aku juga pengen ngucapin terima kasih Ke Mas Komar Yang udah ngajarin aku Belajar untuk acting Ditambah juga Ada Brian juga Ada Kak Nadia juga Ada Kak Dini Di setiap set Aku tuh suka diskusi gitu Entah sama Kak Dini Atau sama Kak Nadia Sama Brian Untuk Nanti kok kayak gimana ya Nanti kok kayak gimana ya Tapi Alhamdulillah Di lokasi saya tuh Bener-bener kayak keluarga banget Bener-bener aku ngerasain Oh ternyata Dunia acting Di film ini Asik banget ya Bagus 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 Di film ini Ada highlight-nya Iya Di film ini ternyata Asik banget ya Keluargaan banget Kita juga sering makan bareng Dan yang lain-lain Terus Belum tau aja Pokoknya Banget ya Terus di dalam Iya aku ada acting Sama Butika juga Jadi mama aku Dan kita jadi kayak Anak sama ibu beneran Jadi asik banget Pokoknya Pokoknya untuk di film ini Pengalaman acting pertama aku Yang Good banget Kalau dunia acting Apa? Suasana actingnya Kayak shooting kemarin Aku suka ya Tapi kalau dia Sofi malu Kalau cuma berhijab Buat nutupin air Gak harus sendirian Ada gue disini Sofi Bisa gak sih Gak usah sosok bertanggung jawab Kayak gitu Lo udah berhasil Dapetin apa yang lo mau Tapi gak Beda Belumnya Ya seperti dibilang sama Nazira Tadi memang menyenangkan sekali Suasana syuting film ini Ketemu sama orang-orang hebat Kalau melihat nih lagi syuting Perannya Aksa sama Sofi Kadang-kadang tuh suka nanya Ini sih Brian itu beneran atau gak sih Atau lagi acting gitu Nah dia tuh ini nangisnya Ala-ala atau beneran dari hati gitu Karena saking naturalnya Mereka kalau lagi beracting Sama kayak Dini juga Nazira juga Walaupun baru pertama Tapi kayaknya udah Kelihatan udah pro banget gitu Kalau disini kan Menggambarkan bagaimana Netizen kita sekarang ya Betul Ada orang yang terpuruk Bukannya diraih Tapi malah makin dibecek gitu Makin ditinggalkan Mudah-mudahan Ketika orang-orang menyaksikan ini Mungkin seperti berceraih Oh ternyata gue tuh selanggani Kayak gini ya Seorang gitu Ngeliat orang tuh Kalau ada orang yang lagi Kesusahan Lagi terpuruk Bukannya dibantu Bukannya ditolong Tapi malah kita tinggalkan Mudah-mudahan Kalau nonton dulu ini Ada pelajaran yang bisa diambil Terdunuh ini buat jadi orang yang lurus Terus gue enggak Dan enggak apa-apa Enggak ada masalah Tapi ini satu-satu ya Cara buat beneran hidup gue Enggak ngerti ngasih Maling baik di film ini Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Buat semua yang udah hadir Tadi Gimana responnya Ya terus Tandangan kamu memerankan Kutur ini Responnya ya Ya gimana ya Kayak respon orang sekarang Apaan sih itu cowok Nah itu yang saya rasakan Waktu baca Apaan sih ini orang gitu Kalau tantangannya ya Ya bagaimana Menggali Rasa ketidakmanusiawian Tersebut Yang akhirnya harus dikeluarkan Ketika beradegan sih Karena Maksudnya untuk jadi Untungnya Saya tidak pernah mengalami Hal tersebut Jadi Jadi untuk Menggalinya Lebih ke Gimana cara Memasukkan rasa egocentris Yang sangat tinggi terhadap Guntur Saat berpahas Berapa Mereka Gini kan Coba lihat aku bikin Malu Ibu Awal itu mungkin yang Cukup berat untuk aku Adalah Sofi sendiri ini kan Sebenarnya Umurnya Early 20s Gitu kan 20-21 ya Bu Sedangkan aku masih 20-an sih Tapi Sudah tidak di umur itu Jadi Emang ada pesan dari Bu Hadrah Gimana ya caranya Kita membuat Karakter Sofi ini Apapun yang Diterima sama dia Istilahnya Aksi-reaksi yang diberikan Itu memang Anak pada umumnya Anak pada umur 20-21 Mungkin itu sih yang Awal-awal Cukup Ini gimana ya Gitu loh Emang gue cukup Terlihat 20-21 Cuman Alhamdulillah Bu Hadrah juga Selalu support Terus juga Kes-kes yang lain Juga ikut support Dan sebelumnya kita juga Ada proses reading Ada Bang Komer juga Sebagai acting coach Jadi Emang kita udah bedah Kira-kira Umur 20-21 Tuh Aksi-reaksinya Untuk Menghadapi masalah Yang ini gimana Dan yang ini gimana Untuk risetnya sendiri Kau jangan pernah bikin dosa Kata siapa dosa Kau banyak Emang lo pernah bun orang Emang lo pernah Hampir Case terakhir yang akhirnya Di log di film Yang bergabung bersama dengan Rokas kaku berhijak Paku Jadi katanya Teman-teman Yang sebelum-sebelum Nggak ngomongin Rokas kaku Tidak usah Gak usah Gak usah Gak usah Biarkan Sophie Tidak usah Gak usah Gak usah Kandidat kan Saham X-X-1 Gue mau Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Kandidat-kandidat Sebelum Aku Yang memberankan Sophie Ini Itu tuh Tidak ada yang berani Menatap Mata berani betul sejuk segitunya iya moleh 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 katanya saya aja bis jangan lalu berani Nata maksud gw Nata nih ayo petiknya gw ga berani atau kan oke terus maaf kok dam gua agak ini solang hahaha terus Radya jadi katanya kendalanya itu nah gatau sih chemistry gimana sih berani sebenarnya gatau Kayak gitu aja sih, sebenernya kita ngobrol-ngobrol aja sekarang macemnya Sebenernya pada akhirnya yang butuh kemistri Halo semua ya maaf, saya Brian Brian doang nih, bukan Yang dibutuhkan kemistri kan bukan Nadia dan Brian-nya Yang dibutuhkan Akses sama Sophie Dan kan umurnya udah sangat berbeda, backgroundnya sangat berbeda, problemnya sangat berbeda Dan Akses sama Sophie kan udah berteman, let's say, dari SMP SMP, dan aku sama Nadia baru kenal setahun Dan baru ngobrol tuh baru berapa bulan Jadi emang dibangun kemistrinya bukan Nadia dan Brian, tapi lebih ke Sophie dan Akses Dan itu dibantu banget sama teman-teman disini semua, Bu Hadra, Akdeni juga Jadi emang sini semua tuh ikut campur dalam setiap karakter dan setiap hubungan antar karakter juga Berarti kalau dari sudut pandang seorang Brian doang ini, memandang Aksa tuh gimana sih Aksa Dan akhirnya dia mengerti perasaan itu, mungkin awalnya seperti itu, tapi akhirnya Akhirnya kayak oke, aku harus mengerima kalau benar aku ternyata berjinta sama dia Dan itu sih, tulus, makanya dia ada di alat juga, aku tetap mau sama kamu, dengan atau tanpa pun status Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan kalian jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang Dan yang paling penting, jangan sampai salah jalan Aku hanggil Halo, saya Irzio Ir, di film Pantaskah Aku Berhijab ini berperan sebagai Bahar Dia adalah laki-laki yang sangat baik sekali, yang sangat baik sekali kepada Sophie Jadi jangan lupa nonton filmnya di Pantaskah Aku Berhijab Tanggal 21 November di bioskop kesayangan kamu Sip, makasih Saya berhubung sama banyak orang untuk pertama kalinya Dan saya sebagai sutradara sangat berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran kes Yang sudah memberikan hatinya luar biasa Ibu, Sophie, Zira, Aksa, semuanya Bapak yang gak pernah pulang Mungkin sering banget saya bikin adegan-adegan sedih gitu Tapi yang ini rasanya ketika syuting, ketika take Adegan itu sudah selesai, tapi getaran hati saya tuh gak selesai gitu ketika melihat actingnya mereka Salut banget, thank you banget udah ada disini Sudah mau bergabung sama narasi dan membuat karya ini sama-sama Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih itu bukan ada orang-orang Gak usah rusak masa depan aku, gak usah rusak karir aku Pak, kok bisa ya Bu? Bapak sedih hati itu Lu bilang sama Sophie, kalah karir dia di dunia pertelan Terima kasih 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 Terima kasih